TES CPNS Kementerian Hukum dan HAM Papua masuk tahap verifikasi data. Ratusan pelamar calon pegawai negeri sipil tahun 2018 di Kementerian Hukum dan HAM Papua untuk formasi SLPA sederajat terlihat memadati halaman kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Jalan Raya Abepura Nomor 37 Kota Raja Jayapura Ketua Panitia Seleksi CPNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Kepala Divisi Administrasi Pagar Buter-Buter mengatakan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Mahah Esa atas pelaksanaan tahapan seleksi calon aparatur sipil negara pada kegiatan verifikasi dokumen bekas asli, pengukuran tinggi badan, pemberian kartu ujian bagi calon aparatur sipil negara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Dikatakan lebih lanjut, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, aman, dan terkendali Semuanya berkat komitmen dari Panitia Kantor Wilayah jaringan koneksi internet yang terkendali dan dukungan eksternal baik kepolisian Ombudsman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura tim pengawas dari Sekretariat Jenderal dari Pusat kata Kepala Divisi Administrasi Pagar Buter-Buter Pertama-tama adalah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih atas berkat karunianya kepada kita semuanya pada hari ini hari pertama pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua pada tahapan kegiatan verifikasi dokumen perkas asli pengukuran tinggi badan dan pemberian kartu kejian Pagar Buter-Buter juga memberikan motivasi kepada calon aparatur sipil negara baik yang lulus dan mengikuti tahapan selanjutnya dan juga yang belum berhasil lakukanlah perjuangan berat sekalipun untuk menemukan keberhasilan yang sesungguhnya dogmanya no pain, no gain semangat pantang putus asa maju terus untuk mencapai ladang pengabdian yang sesungguhnya seturut talenta yang dimiliki dimanapun tempatnya tegas Pagar Buter-Buter di sela-sela kegiatan dunia Allah terkait dengan adik-adik kita putra dan putri yang belum memenuhi kriteria memenuhi syarat dan mereka dikategorikan tidak memenuhi syarat maka tetap semangat pantang putus asa maju terus mencari ladang pengabdian yang sesungguhnya seturut dengan talenta yang dimiliki dimanapun itu tempatnya sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Iwan Santoso menegaskan pelaksanaan hari ini berjalan dengan lancar sekalipun ada yang komplain dari para pelamar terkait tidak lulus berkas kita layani dengan baik dan panitia juga telah menyiapkan helpdex membantu mereka mendapatkan informasi yang baik dan benar Iwan Santoso saat ditemui di ruang kerjanya sekalipun ada yang komplain dari para pelamar terkait tidak lulus berkas kita layani dengan baik dan panitia juga telah menyiapkan helpdex membantu mereka mendapatkan informasi yang baik dan benar kata Iwan Santoso saat ditemui di ruang kerjanya dan sejauh ini kita relatif baik bekerja dengan baik bekerja dengan lancar tidak ada kendala kalaupun ada mereka yang komplain karena kemarin tidak lulus kita layani dengan baik karena di SSCN yang dikeluarkan oleh BKN Pusat itu sudah ada jawabannya kenapa mereka terlulus tetapi kita juga menyiapkan helpdex untuk membantu mereka mendapatkan informasi yang baik dan benar ditambahkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga membuat banner dan juga standup untuk menghimbau kepada masyarakat jangan mempercaya janji-janji dari oknen tertentu untuk membantu penerimaan calon aparatur sipil negara tidak ada yang bisa membantu mereka terkecuali dirinya sendiri dan Tuhan ungkap kakar wilayah bagaimana yang disampaikan kepada calon aparatur sipil negara saat membuka acara verifikasi hari ini kemudian kita juga membuat banner-banner yang berkaitan dengan apa namanya himbawan kepada masyarakat jangan lagi ada menerima janji-janji orang untuk membantu penerimaan CPNS karena berkali-kali saya sampaikan kepada CPNS tadi pagi saya arahkan itu tidak ada yang bisa membantu mereka kecuali dirinya sendiri dan Tuhan hanya itu saja kalau ada orang yang menjanjikan akan memasukkan menjadi PNS itu bohong sekali lagi saya garis bawahi yang bisa membantu mereka hanya dirinya sendiri dan Tuhan tahapan untuk formasi SLTA di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang mendaftar sekitar 1.472 orang sementara yang lulus verifikasi administrasi sekitar 925 orang sementara yang tidak kelulus verifikasi sekitar 547 orang lebih lanjut dikatakannya tahap pengukuran tinggi badan dan verifikasi berkas ini dilakukan selama 3 hari terhitung tanggal 22-25 lebih lanjut lebih lanjut dirinya menambahkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan Kementerian Hukum dan HAM Papua mendapatkan kuota sebanyak 43 orang Iwan Santoso berharap dengan penerimaan calon aparatur sipil negara ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan pegawai di Papua kita tahu bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan luas wilayah 3 kali lipat Pulau Jawa hanya mempunyai aparatur sipil negara kurang lebih 1.008 orang dari seluruh satuan kerja di Papua tutup Iwan Santoso kita harapkan memang dengan penerimaan JPR sekarang ini bisa menutup kekurangan-kekurangan yang ada di kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua karena kita tahu bahwa kanwil Kementerian Hukum Papua ini seluruh kanwil yang demikian luas Papua ini 3 kali Pulau Jawa luasnya itu hanya mempunyai PNS kurang lebih 1.009 orang di seluruh satker dengan kanwil ini berbanding terbalik dengan Jakarta yang luasnya mungkin hanya satu kabupaten Merauke pun tidak sampai tetapi di Jakarta dengan jumlah pegawai mungkin 6 kali lipat dari jumlah Papua ini juga mesti kita berhitungkan Papua ini sangat luar biasa terima kasih